Ini sudah selesai dengan soal masalah, namun apapun masalahnya menu-nya, tei butuh seseru gitu ya Selalih, 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 semuanya, semuanya, persolusi, biar apa? Iya betul, biar respirasi gitu kan kan ya Oke kan kawan, gini, jadi berdasarkan FRI yang berdar bahwa ternyata soal-soal yang muncul di pedagogy itu soalnya panjang-panjang kayak gini gitu ya Ini lumayan menyata waktu gitu kan, karena sebagainya kita ketahui bahwa soal itu nanti Jadi, ada kurang lebih 100 soal yang harus diselesaikan selama kurang lebih selama dalam waktu 90 menit gitu ya Berarti intinya, 1 soal kurang dari 1 menit gitu ya Bahkan untuk kualitas bejaran tertentu seperti matematika dan hitungannya itu ada 80 soal kan kawan-kawan Dan ini harus diselesaikan 90 menit Dimana kalau untuk matematika itu terdiri dari 50% pedagogynya dan 50% itu adalah profesionalnya Namun untuk pembelajaran yang lain, seperti hasil yang diterima oleh maklian Improbasi yang berdar gitu ya Bahwa 50% hampir 100% itu soal yang keluar ada pedagogiknya gitu kawan-kawan ya Nah, tentu kalau kita menyelesaikan soal ini dengan dibaca dari atas satu persatu ini Misalkan mencinta waktu kawan-kawan dan ini mencinta hampir 1 menit lebih gitu kawan-kawan ya Contoh kayak gini misalkan ya, kalau kita baca cara pekerjaan manualnya kayak gini nih Camalnya kita kerjakan dengan camal dulu, camal, cara manual gitu, atau cabi, cara bingung gitu ya Nomor 1 nih, suatu penalahan butir soal tes tertulis setelah soal tersebut diujikan kepada pesa didik Mencakup pengukuran kesulitan butir soal dan diskriminasi soal yang termasuk validitas soal dan darabilitasnya Yang selanjutnya disebut analisis butir soal Oh ternyata jadi, soal ini adalah soal pemanis gitu ya, definisi dari analisis butir soal gitu kan kan ternyata ya Jadi, bahwa analisis butir soal itu merupakan suatu penalahan butir soal Tes tertulis setelah soal tersebut diujikan kepada pesa didik gitu Kalau sudah kita ujikan, maka kita bisa melakukan analisis butir soal Dari mana? Dari hasil belajar dari mereka, yaitu pertentasan belajar mereka Kemudian kita analisis kehasianya gitu Kalau setelah isianya, nomor mana saja yang jarang dijawab oleh pesa didik Nah, materi itu hasil dari analisis butir soal berarti gitu kan kan ya Berikut merupakan penalahan butir soal bentuk urayan Nah, nomor 1 disediakan pernyataan seperti ini Soal yang sesuai dengan indikator 2. Materi yang ditanyakan sesuai dengan kompetisi 3. Isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang jenis sekolah atau tingkat kelas 4. Batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan sudah sesuai 5. Rumusan kalimat soal komunikatif Pertanyaannya adalah, yang merupakan indikator penalahan butir soal dari aspek materi adalah bla 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 Ternyata, kawan-kawan ya Pernyataan pertanyaannya sesuai yang ini Hmm, gitu kan kan ya Berarti kita harus tahu ini semua gitu ya Jadi cara bentuk penalahan butir soal itu seperti apa sih Satu soal sesuai dengan indikator Iya dong, karena ketika kita membuat soal ya harus sesuai dengan indikator Harus nyambung Kalau kita membuat soal gak nyambung dengan indikator Berarti dia akan sembuh makan cukruk Gak nyambung, bro gitu ya Oke, dia akan sembuh makan cukruk Gak nyambung, bro Yang kedua materi yang ditanyakan sesuai dengan kompetensi Iya, jadi soalnya yang ditanyakannya materi yang berikan sesuai dengan KD-nya Kalau kita sedang mengadik-adik menguji KD 3.1 Maka pertanyaannya ya harus sesuai dengan KD ini Kompetensi 3.1 gitu Jangan ditanyakan 3.2 Itu sama, jangan jaga sembuh makan peti Gak nyambung, beri gini M3 isi materi yang tanyakan sesuai dengan jenjang jenis sekolah atau ketingkat kelas Iya, jangan pertanyaan kelas 10 diberikan kelas 11 Jangan pertanyaan kelas 11 diberikan kelas 10 gitu ya Kasian gitu Apalagi kalau gitu ya Pernyataan kelas 12 dikasih kelas 10 Wah, itu sangat jelas Tidak nyambung juga, kawan-kawan ya Nah, itu juga betul ya Harus sesuai dengan jenjang sekolah dan tingkat kelas Jangan pertanyaan SMP Kita berikan kepada SMA Atau pertanyaan SMA Kita berikan kepada SMP Kasian ya gitu ya Yang keempat, batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan sesuai Ya, betul Yang kelima, rumusan kalimat soal komunikatif Ya, berarti ini gitu kan kan ya Kalau ini dari kalimat ini Kan gini Penalahan butir soal itu bisa dilihat dari beberapa aspek ya Penalahan butir soal itu Satu, penalahan butir soal Makin singkat jadi BS ya Itu dari aspek materi Materi, kemudian konstruksi, biskonstruksi Ya, konstruksi kalau nggak salah itu Nah, yang terakhir itu dari aspek bahasa Kalau nggak salah Ya, jadi ketika kita menganalisis butir soal Maka ini yang harus kita Nah, materinya bagaimana Konstruksinya bagaimana Bahasanya seperti apa Apakah dia komunikatif atau tidak Nah, yang lima ini masuknya ke bahasa ini Bahasa Dari segi bahasa Penalahan butir soal dari segi bahasa Nah, berarti kalau begitu jawabannya Yang ada lima itu yang salah Soret, caret, 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 caret Berarti yang empat Nah, bagaimana cara cepat kita ini Maki sekarang ganti Di cara cepat mengajakannya Cara cepat Cara cepat Cepat kita mengajakannya Oke, kan, kan Untuk kita mengajakannya soal seperti ini Soalnya bentuk panjang kayak gini Nah, ini Kemaka kemungkinan besar Ini ada trik khusus Untuk kita mengajakannya Karena tidak mungkin Si pembuat soal Memberikan pertanyaan sepanjang ini Di serumit ini Kalau kita tidak Diberikan Biasanya diberikan Cara cepatnya Biasanya nih Si pembuat soal itu jenis Orang-orang jenis Jadi Beliau-beliau memberikan soal Untuk Kita kerjakan Tapi dengan cara tertentu Cara-cara khusus Cara-cara unik Nah, cara cepatnya gimana? Jadi langkah pertama Kawan-kawan maksud saja ke sini Jadi soal nomor satu Tidak usah dibaca ini Yang merupakan indikator penelahan butir soal Dari aspek materi adalah Oh, ternyata yang ditanyakan adalah Ini kata penelahan butir soal Dari aspek materi Ini tidak usah Ini tidak nyamung Bukan tidak nyamung ya Ini pemanis Kawan-kawan ya Ini pelengkap Kalau dalam ban motor itu Sebagai penting Dipakai Tidak apa-apa Tidak dipakai Apa-apa Karena ditilang Kalau ketahuan ya Jadi pelengkap saja Atau manis Nah, maka Cara cepatnya Setelah kita baca ke sini Langsung Kalau kita tidak tahu Dengan isi jawaban ini Kita cek Di mana saja Atau bukan Tidak tahu ya Kalau kita ingin cepat Jawaban mana yang paling tepat Kita cek dulu di sini Mana yang sering digunakan Berarti itu benar Kayak ini nih Satu, dua, tiga Itu kan semua digunakan Oh, berarti ini benar Nah, ini benar Coba cek yang ini Dua, tiga, empat, lima Dua, tiga, empat, lima Dari dua Ternyata tidak pakai satu Dua Coba cek nomor satu Soal sesuai dengan indikator Oh, ternyata Harusnya masuk kan Tapi di sini dari dua Materi yang ditanyakan Sesuai dengan kompetensi Dua, tiga, empat Ini juga masuk Dua, masuk Tiga, empat Masuk ya Yang jarang itu Lima dan empat Kita cek nomor lima dan empat Empat batasan pertanyaan Dan jawaban yang diharapkan Sesuai Nah, berarti sudah benar Empat, benar Berarti empat, benar Coba cek yang nomor lima Rumusan kalimat soal komunikatif Oh, ternyata Ini kan dari segi bahasa Bukan materi Berarti ini yang bukan Yang ditanyakan kan Yang merupakan indikatornya Karena lima itu bukan Berarti yang ada limanya Itu jelas yang salah Berarti ini ada limanya Yang merung Ini merung Ini gak ada limanya Ini betul Ini merung Ini merung 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 Berarti yang betul Mana Iya, betul Yang ini kan Selesai deh Begitu kan Ya, jadi jawaban Jangan mulai tempat Yang mana Yang cek Gitu Gimana Ada saya Gini-gini Jadi seri Mantap Gitu ya Kalau mantap Next Berikutnya Itu dia Ini contoh format Penanganan Butir soalnya Dari aspek materi Itu kan Benar ya Dari aspek Konstruksi Benar Di bahasa Silahkan Tentang analisis Butir soal judulnya Kalau yang Kauan keberus Tinggal disini Lanjutkan Sudah dibahas Nomor 2 Lagi-lagi soalnya Betul seperti ini Berarti tadi Gimana cari sepertinya Langsung Baca disini Ya, gak usah Dibaca ini Pernyataan yang merupakan Bentuk pelaksanaan Pembelajaran media Adalah Blah-blah Lagi-lagi Soalnya seperti itu Berarti Kita disuruh Mencari pernyataan Yang mana Nah, cek lagi Kalau kita gak tahu Cek lagi disini 1 dan 3 Banyak digunakan 1 dan 3 benar 1 dan 3 benar Berarti 1 dan 4 Ini 4, 5 4 dan 5 Yang jarang Coba kita cek Nomor 4 Nomor 4 Mana Pemberian pembelajaran Secara khusus Misalnya Bimbingan pesorang Jika jumlah pesa didik Yang menggitir media Maksimal 2% Benar ternyata Berarti 4 harus ada Yang 5 Coba Pemberian pelajaran Berbasis tema Dan pemadatan kurik Nah, yang ini Enggak Enggak Pemberian pembelajaran Berbasis tema Dan pemadatan kurik Itu masuknya Ke program Pengayaan Pengayaan Untuk kawan-kawan Silahkan Video maka sebelumnya Tentang pengayaan Dan remedia Cengada Itu disana Berarti yang ada 5 Itu yang salah Yang wrong Ini ada 5 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 Jadi Yang belum Iya betul Yang 4 Ternyata 1234 Coba kita cek Benar enggak Sebenarnya Ini Langsung aja Jawab Tapi kalau kita Ingin Misalkan penasaran Coba cek Nomor 1 Benar Katanya Pemberian Pemberian Ulang Dengan Metode Dan Media Berbeda Jika jumlah pesa Demidik Yang mengikuti Remedia Lebih dari Selan Ya kan Jadi Remedia Itu Perlu kita Ketahui Sekedar Mengikatan Melalui Maki Sebetulnya Sudah Maki Bahas Di video Sebelumnya Jadi Pembelajaran Media Itu Kalau Perserta Dedik Yang Tes Di bawah KKM Ada Lebih dari 50% Maka Wajib Diajakan Pembelajaran Remedia Dengan Procara Pemberian Belajaran Urang Contoh Misalkan Ada 30 Pesat Dedik Yang Tuntas Ternyata Ini Yang Tuntas Ini Misalkan 14 Orang Yang Tidak Tuntas Tete Tidak Tuntas Itu 16 Orang Berarti Kan Ini Lebih dari 50% Maka Kalau Lebih dari 50% Ini Gunakan Pembelajaran Ulang Pembelajaran Ulang Nah Gitu Kan Ya Yang Kedua Pemanfaatan Tutor Sebuah Benar Boleh Ini Pakai Ini Yang Ketiga Pemberian Tugas Tugas Pemberian Tugas Tugas Kelompok Jika Jumlah Pesat Didik Yang Mengikuti Remedia Lebih dari 20% Tetapi Kurang Dari 50% Benar Ini Jadi Kalau Kurang Lebih dari 20% Tapi Kurang 50% Lebih dari 20% Dan 30% Berapa Ya Betul 6 Kan Ya 6 Sampai Kurang Dari 50% 50% 15 Kan Tadi Berarti 10 Misalkan Ya Maka Ini Gunakan Pemberian Tugas Tugas Kelompok Ini Proses Pemberian Remedianya Dengan Tugas Kelompok Pokoknya Silahkan Kauan Kauan Secing Lagi Video Tentang Pengayaan Dan Remedia Di Video Sebelumnya Sudah Bahas Tuntas Berikut Yang Nomor T4 Bimbingan Mana Ini Pemberian Bimbingan Secara Khusus Misalnya Bimbingan Peseorang Jika Jumlah Pesat Dik Yang Mengikuti Remedia Maksimal 2% Kalau Dari 30 Orang Itu Yang Mengikuti Remedia Itu 6 Orang Saja Tidak Lebih Dari Itu Batol 5 Orang Atau 4 Orang Maka Remedianya Ini Kita Bimbing Kasih Bimbingan Secara Khusus Misalnya Bimbingan Peseorangan Gitu Kan Ya Jadi Bimbingan Secara Khusus Ya Ternyata Yang Bukan Itu Yang Mena Iya Betul Yang 055 Berarti Kalau Begitu Jawaban Yang Paling Tepat Itu Yang Book Ada Book Yang Ada Lima Itu Yang Wrong Jadi Yang B Begitu Kan An Sen Minat Ini Mantap Mantap Next Soal Number 3 Oke Sama Lagi Kalian Ya Jadi Coba Baca Kesini Gitu Ini Gak Baca Coba Cek Pernyataan Yang Merupakan Bentuk Perasaan Pembarian Pengayaan Ditunjukkan Nomor Mana Pengayaan Nah Ini Kalau Kita Tahu Jauhnya Gimana Yang Mana Ini Oke Langsung Kesini 123 Atau Supaya Cepat Lagi Siap Menjadi Ya 123 Benar 123 Benar 123 Ada Ternyata 123 Yang Satu Ini Ada Satu Itu Benar Yang Gak Ada Satu Kemungkinan Ini Yang Membedakan Lagi Lagi 4 Dan 5 Coba Cek 4 Dan 5 Pembelajaran Berbasis Tema Pembelajaran Berbasis Benar Pengayaan Pemadatan Yang Ada 5 Nya Itu Yang Rung Ini Rung Ini Rung Jadi Kalau Itu Gawanan Rung Yang B Jadi Mantap Gitu Ya Kek 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 Mengingatkan Kembali Sebetulnya Tentang Pelaksanaan Pembelajaran Media Sudah Maki Bahas Jadi Bahwa Pembelajaran Pelaksanaan Pembelajaran Pengayaan Itu Boleh Kita Lakukan Dengan Cara Satu Belajar Kompok Dua Belajar Mandiri Jadi Kita Setugas Kepada Peserta Didik Tersebut Yang Sudah Melampaui KKM Gitu Dan Dia Memiliki Kelebihan Khusus Gitu Super Lior Gitu Kemudian Pemadatan Kurikulum Pembelajaran Bepas Sistema Kecuali Kalau Pembelajaran Ulang Ini Untuk Mereka Yang Di Bawah KKM Ketir Ketir Ketutasan Minimal Gitu